Pemirsa, Jumat merupakan momen berkah bagi para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebab pada Jumat sore, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi mengeluarkan hasil pengumuman kelulusan P3K. Sejauh ini belum terdapat kekeliruan, hasil tersebut merupakan dari Badan Kepegawaian Negara yang disampaikan langsung ke BKPSDM Tanjung Jabung Barat. Sempat ditunda hasil pengumuman kelulusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dikarenakan menunggu formasi guru yang terdapat kekeliruan. Namun pada akhirnya, pada Jumat sore 22 Desember 2023, yang bertepatan dengan momen hari ibu, Pemkap Tanjung Jabung Barat akhirnya resmi mengeluarkan hasil kelulusan P3K. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala BKPSDM Tanjung Jabung Barat, Angsori, mengatakan, Sesuai jadwal yang ditetapkan 22 Desember pada Jumat sore, maka secara resmi pemerintah mengeluarkan hasil kelulusan P3K, yakni formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Pihak BKPSDM telah menerima hasil kelulusan tersebut dari pihak BKM pada Jumat sore, sehingga menjelang maghrib atau pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, calon P3K dapat langsung melihat hasil kelulusan dari akun masing-masing maupun melalui website resmi BKPSDM Tanjung Jabung Barat. Sesuai dari hasil kelulusan yang diumumkan yakni formasi guru sebanyak 984, tenaga kesehatan 458, tenaga teknis 33, dan dapat dipastikan hasil tersebut murni dari usaha para calon P3K tersebut, karena proses dilakukan secara transparan tanpa dipungut biaya apapun. Calon P3K, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Kemenpan, bahwa produk teknis yang kelulusan untuk tanja parat ini sebanyak 33 orang. Kemudian dari nakes tenaga kesehatan sebanyak 458, kemudian dari guru sebanyak 984 orang. BKPSDM Tanjung Jabung Barat, BKPSDM Tanjung Jabung Barat, Lebih lanjut Angsori menambahkan, bagi peserta yang dinyatakan lulus, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diminta untuk melengkapi persyaratan yang diminta, serta mengisi daftar riwayat hidup nomor induk P3K paling lambat 14 Januari 2024 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.